Aku memberikan senjata ilahi kepada perwujudan dia, Sang Maha Pemelihara, yang tengah bermain sandiwara dunia demi memperbaiki perjalanan jiwa beberapa makhluk yang telah salah arah. Istriku memberikan pengajaran Dharma kepada pasangan dia, Sang Maha Pemelihara, yang mewujud sebagai wanita yang sangat jelita. Inilah sandiwara ilahi, biar manusia mencatat diriku dan istriku, sebagai orang-orang yang telah ikut berperan dalam sandiwara ini. Semua adalah kehendak dia, Sang Maha Pemelihara itu sendiri. Sungguh manusia sepatutnya malu jika mengetahui bahwasannya dia Sang Maha Pemelihara, mampu merendahkan diri, seperti manusia yang tak mengetahui apa-apa, demi menyempurnakan permainan ilahinya. Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Pagi baru saja menjelang, dua lelaki dengan pakaian sederhana itu, mengakhiri gerakan sholat yuhannya. Biji-biji tasbih mulai bergulir, satu demi satu melalui selah-selah jari mereka, mengikuti gerakan bibir yang tengah mengucapkan zikir. Yang tengah bersilah di depan usianya jauh lebih tua dari yang menjadi makmum di belakang. Mereka tak lain adalah Syekh Ibrahim Al-Akbar dan Syed Ali Murtazo. Kekhusuan mereka terganggu, manakala dari pintu barak yang mereka tempati, terdengar bunyi gaduh, disertai bentakan-bentakan. Syekh Ibrahim membuka mata, yang semenjak tadi terpejam. Begitu juga dengan Ali Murtazo. Keduanya serta-merta menoleh ke arah pintu barak, tempat mereka tinggal. Ali Murtazo segera berdiri tanpa diperintah. Segera dia melangkah menuju pintu barak, untuk memastikan apa yang tengah terjadi. Namun, baru saja dia hampir mencapai pintu, mendadak lima prajurit Kamboja, dengan senjata terhunus masuk ke dalam. Dia sempat terkejut, melihat kedatangan lima prajurit Kamboja, yang begitu tiba-tiba. Dan dia segera menghentikan gerakan tubuhnya, manakala salah seorang prajurit, mengarahkan pedang terhunus ke lehernya. Seh Ibrahim Al-Akbar, yang masih duduk bersilah, mau tak mau juga terkejut melihat kejadian itu. Disusul dua prajurit menghampirinya, pedang-pedang telanjang terarah ke tubuhnya. Cepat bangkit dan ikuti kami, perintah salah satu prajurit Kamboja. Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo sekilas saling berpandangan. Ada apa ini? Tanya Syekh Ibrahim. Kami hanya menjalankan perintah. Cepat ikuti kami. Syekh Ibrahim terpaksa beranjak dari tempat duduknya. Di bawah hunusan pedang, dia digiring keluar. Ali Murtazo pun diperlakukan sama. Keluar dari pintu barak, tempat mereka tinggal selama mendapat tugas membuat jum, terlihat beberapa prajurit tengah membawa keluar satu dua santri Syekh Ibrahim yang tinggal dari barak yang lain. Ada delapan santri campah yang diambil dari seluruh pekerja campah dan dikumpulkan di depan barak masing-masing. Dua puluh prajurit bersenjata lengkap segera menggiring mereka. Sedangkan dua puluh orang campah yang bukan termasuk rombongan Syekh Ibrahim disuruh tinggal di dalam barak dan dilarang keluar. Satu dua dari mereka mengintip dari balik celah-celah dinding barak yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Mereka bertanya-tanya, apakah gerangan yang terjadi? pertanyaan serupa juga menggelayut di benak Syekh Ibrahim berikut rombongannya. Namun, tak ada kesempatan untuk bertanya. Di sana, dua buah gerobak telah menanti. Rombongan Syekh Ibrahim dipisah dalam dua kelompok. masing-masing diperintah naik ke gerobak yang sudah siap berangkat. Rombongan Santri Campa yang sudah terbagi menjadi dua naik satu persatu ke atas gerobak. Dua puluh prajurit lain segera menaiki kudanya masing-masing. Sang pemimpin rombongan memberi abak-abak agar gerobak-gerobak itu segera bergerak meninggalkan tempat. tak jauh dari dermaga pagi itu seiring hembusan angin barat di antara beberapa burung camar yang tengah berkejaran tampak tujuh buah jung yang satu besar dan yang enam lebih kecil mulai merapat ke pelabuhan Prainokor. Beberapa petugas pelabuhan semula menyangka tujuh jung tersebut adalah jung para saudagar yang hendak singgah ke pelabuhan. Namun, dengan kaca pembesar salah seorang petugas pelabuhan terperanjat manakala mengenali tujuh buah jung itu adalah armada tempur Majapahit. Pagi itu di tengah kesibukan para saudagar yang membongkar muatan seorang petugas pelabuhan tampak tergesa-gesa meraih seekor kuda yang tertambat tak jauh dari menara pengawas dilepasnya tali kekang kuda dari kayu penambatnya dinaikinya punggung kuda itu diputarnya arah kuda dan sekali gebrak kuda itu meringkik keras dan melaju kencang meninggalkan dermaga. beberapa saudagar melihat kepanikan petugas pelabuhan tersebut tentu saja laju kuda yang sedemikian kencang saat meninggalkan menara pengawas menarik perhatian semua yang ada di sana beberapa di antara mereka segera melayangkan pandangan ke arah lautan satu dua orang memicinkan mata bahkan beberapa saudagar segera mengambil kaca pembesar untuk meneropong ke tengah samudera beberapa orang yang telah melihat tujuh buah jung tempur yang tengah merapat ke pelabuhan segera dilanda kepanikan sebagian dari mereka berteriak-teriak memerintah anak buah jung untuk bekerja mengangkat sawuh dan cepat bertolak dari preinokor menuju campah sebagian lagi yang baru merapat segera memutar haluan ke arah timur menjauh dari preinokor tapi para saudagar yang sudah terlanjur membongkar muatan bergegas turun dari jung dan naik ke darat untuk mencari tempat aman pagi itu kepanikan mendadak terjadi di pelabuhan preinokor beberapa saudagar diiringi sejumlah pembantu dekatnya tampak turun dari jung dengan terkesaksa diiringi beberapa pembantu dekat mereka mereka bergerak ke darat menjauhi dermaga para pekerja pelabuhan maupun para anak buah jung yang belum menyadari apa yang tengah terjadi seketika menghentikan pekerjaan mereka perhatian mereka tertuju pada kepanikan yang terjadi begitu mereka melihat ke arah lautan barulah mereka sadar bahwa bahaya tengah datang kontan mereka semua serta-merta menjauh dari dermaga karung-karung yang tengah disusun ditinggalkan begitu saja mereka yang tengah mengangkat beban di punggungnya segera menjatuhkan bebannya dan berlari meninggalkan dermaga hiruk pikuk kegiatan perniagaan kini berubah menjadi teriakan yang memperingatkan teman yang lain bentakan agar segera melepas saw atau matian karena beberapa orang tak sengaja menghalangi tubuh mereka yang hendak berusaha menyelamatkan diri tubuh-tubuh itu berhamburan dari dermaga ada yang masih melompat turun dari jung ada yang tengah sibuk mengangkat saw ada yang sudah berlari ke daratan suasana kacau balau disusul dari arah berlawanan beberapa kuda dipacu kencang menuju pelabuhan tampak beberapa prajurit kamboja datang untuk memastikan sendiri kabar yang telah diterima dari petugas pelabuhan ada sekitar 10 prajurit yang memacu kudanya mendekat ke dermaga dan begitu sudah sedemikian dekat dengan pantai mereka memperhatikan dengan seksama ke arah selatan di tengah lautan tampak 7 buah jung 1 berukuran besar dan 6 berukuran lebih kecil merapat ke prainokor kini tanpa memerlukan kaca pembesar berbentuk teropong mata telanjang mereka sudah bisa melihat bendera bergambar surya berkibar di atas jung-jung itu ditambah dengan bentangan kain merah dan putih yang melambai-lambai ditiup angin barat seluruh prajurit kamboja sudah yakin jung-jung yang tidak merapat ke pelabuhan itu tak lain adalah jung-jung tempur Majapahit sang pemimpin pasukan tampak melirik ke beberapa titik tersembunyi titik di atas dahan-dahan pohon dan menara pengawas di sana beberapa prajurit panah kamboja sudah siap dengan busur dan anak panahnya posisi mereka sangat tersembunyi jika tidak awas siapapun tidak bakal tahu jika ada orang yang tengah berada di sana begitu sudah yakin dengan apa yang mereka lihat segera mereka memutar arah kuda dan mengebrak kudanya masing-masing meninggalkan pelabuhan di tengah hirup pikuk mereka yang tengah menjauh dari bibir pantai kuda-kuda mereka melesat bagai anak panah berkejaran susul-menyusul sedangkan di sana di tengah laut selatan kamboja tujuh buah jung tempur sudah semakin dekat kini bentuk ketujuh jung itu sudah sangat jelas terlihat dari pantai bendera besar bergambar surya dengan umbul-umbul merah dan putih berkelebat-kelebat tertiup angin dalam jarak beberapa puluh tombak dari pantai rupanya saw sudah diturunkan layar sudah tergulung semua tujuh jung itu berhenti bergerak disusul kemudian dari dek setiap jung keluar perahu-perahu kecil yang memuat pasukan tempur maja pahit perahu-perahu itu segera didayung menuju pantai kini tak ada pemandangan lain di tepi pelabuhan Preinokor kecuali berpuluh-puluh perahu kecil dengan prajurit siap tempur di atasnya yang tengah bergerak susul-menyusul ke daratan begitu tiba di pantai masing-masing prajurit melompat ke darat bergerak dengan sigap bertumpu pada salah satu lutut sedangkan perisai diposisikan melindungi bagian badan berjajar-jajar dan susul-menyusul mereka melakukan hal itu kini di bibir pantai Preinokor terlihat berderet-deret pasukan maja pahit dengan perisai besi melindungi tubuhnya prajurit yang turun belakangan segera ikut bersembunyi di belakang badan temannya yang terlindungi perisai prajurit yang tengah berlindung adalah prajurit pemanah begitu mereka sudah dalam posisi aman satu dua dari mereka segera melepaskan anak panahnya terdengar jerit kesakitan diiringi beberapa tubuh yang terjatuh dari atas pohon atau menara pengawas rupanya beberapa prajurit panah kamboja yang sudah siap di tempat tersembunyi untuk membidikan anak panahnya telah didahului oleh prajurit panah maja pahit ada tujuh prajurit panah kamboja yang tersungkur ke tanah dengan anak panah menancap di tubuh atau kepalanya merunduk menyusul terdengar suara lantang dari pemimpin prajurit maja pahit beberapa prajurit panah yang baru melepaskan anak panahnya segera bertiarap di belakang prajurit yang membawa tameng anak-anak panah meluncur ke arah mereka dan semua anak panah itu mental tertangkis oleh tameng-tameng yang dipasang dalam formasi tertentu begitu desingan anak panah sudah reda terdengar teriakan keras bidik kini prajurit panah yang baru saja berlindung di belakang prajurit yang membawa tameng dengan gerakan luar biasa cepat segera memasang anak panah pada busurnya dan ganti prajurit panah maja pahit kini melepaskan anak panah mereka ke beberapa titik dan benar begitu anak panah meluncur ke beberapa arah satu dua tubuh jatuh tersungkur dari atas dengan anak panah menembus badan mereka seluruh prajurit lantas menunggu suasana ning dan sepi tak tampak lagi prajurit panah yang tersisa begitu dirasa aman seorang prajurit seorang prajurit mengibarkan bendera merah melihat bendera merah dikibarkan menyusul dari arah lautan perahu-perahu yang mengangkut meriam dan manjanik mulai diteluarkan susul menyusul perahu itu dahulu bergerak di susul perahu yang dinaiki area banyak lempur kesatria-kesatria majapahit sudah mulai menjejak daratan kamboja meriam dan manjanik sudah naik ke daratan di susul kemudian area gajah para lantas area banyak lempur seluruh prajurit yang semula berjajar dengan tameng-tameng yang melindungi tubuh mereka kini telah bergerak ke atas di dermaga mereka membentuk barisan ada sekitar 500 prajurit yang naik ke daratan namun baru saja mereka membentuk barisan mendadak dari arah berlawanan terdengar suara bergerak riuh rendah seluruh prajurit majapahit waspada Arda Tandrawyuha area banyak lempur yang memimpin 250 prajurit segera berteriak lantang memerintah 250 prajurit majapahit yang dipimpinnya untuk membentuk formasi perang Arda Tandrawyuha yaitu formasi yang berbentuk melengkung bagaikan wujud perembulan sebelum purnama dengan sigap dan terlatih seluruh prajurit majapahit di bawah pimpinan area banyak lempur membentuk formasi tersebut beberapa orang berputar arah posisi barisan terlihat melengkung dengan cekungan di tengah-tengah sama pak kembali area banyak lempur berteriak dan bunyi lutut menapak tanah diiringi suara tameng-tameng menghentak serempak terdengar kini dalam posisi Arda Tandrawyuha pasukan majapahit di bawah pimpinan area banyak lempur meletakkan tameng-tameng di depan tubuh mereka dengan posisi mereka berjongkok dengan salah satu lutut menapak tanah di atas tameng tombak-tombak terarah ke depan dengan mantap luar biasa gerakan mereka serempak dan terlatih sama pak kini terdengar teriakan Arya Gajah Parah yang memimpin 200 prajurit yang sekarang posisinya ada di belakang prajurit Arya Banyak Lempur yang terlebih dulu membentuk formasi Arda Tandrawyuha mendengar komando tersebut 200 prajurit Arya Gajah Parah segera menghunus pedangnya masing-masing bunyi besi terhunus dengan bising kini dengan tameng di depan tubuh dan pedang terhunus 200 prajurit itu menunggu perintah selanjutnya di belakang mereka ada 50 prajurit yang menjaga Manjanik dan Meriam mata prajurit Majapahit awas mengamati gerakan bergerap dari arah depan telah terlihat ratusan prajurit berkuda Kamboja tengah menyerbu mereka dengan pedang-pedang terhunus kuda-kuda mereka berlari kencang bergerap meluncur menuju barisan prajurit Majapahit prajurit Kamboja yang melaju sembari berteriak-teriak garang itu telah hampir sampai pada barisan prajurit Majapahit seluruh prajurit Majapahit tetap berada dalam posisi masing-masing mata mereka awas tangan mereka telah siap menggerakkan senjata tinggal menunggu aba-aba begitu prajurit Kamboja telah semakin dekat Arya banyak lempur berteriak hara 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 maha dewa barisan depan prajurit berkuda Kamboja menerjang barisan prajurit Majapahit dalam posisi Arda Chandrawiuhat yang melengkung di tengah pasukan Majapahit yang posisinya ada di tengah bergerak seolah minggir memberi jalan namun dari sisi kiri dan kanan tombak-tombak prajurit Majapahit menukik menusuk lambung-lambung kuda prajurit Kamboja ringkian kuda yang terkusuk tombak terdengar berselang-seling disusul jerit kematian para penunggangnya yang terjatuh dan langsung disambut tombak-tombak tajam sebentar saja sudah berpuluh-puluh kuda terjerembap dan penunggangnya tewas tercacah tombak perangan kematian terdengar di mana-mana mereka yang bisa lolos dari jepitan pasukan tombak segera disambut tebasan pedang oleh prajurit Arya Gajah Parah yang bersiap di belakang bangkai kuda dan mayat prajurit Kamboja sebentar saja sudah tumpang tindih di tanah bermandikan darah segar ada yang bisa meloloskan diri melompat dari punggung kuda bergulir di tanah dan segera bangkit menyerang mereka yang selamat segera disambut oleh prajurit pedang Arya Gajah Parah prajurit tombak terus melakukan gerakan mereka mereka menusuk lambung, kaki, leher, dan paha dari kuda-kuda yang ditunggangi prajurit Kamboja yang terus datang menyerang yang tidak cepat melompat sudah pasti meregang nyawa terkena tombak barisan depan terlihat pemandangan kuda dan penunggang yang terjerembap di bagian belakang pertempuran pedang terjadi ada lebih dari 100 prajurit berkuda Kamboja yang menyerang begitu sudah habis penyerang yang datang dengan kuda-kuda mereka prajurit tombak segera melemparkan tombaknya kemudian ganti mencabut pedang mereka pertempuran berdarah terjadi di pelabuhan Preinokor sebentar saja 100 prajurit berkuda itu terbabat habis tanpa sisa beserta kuda-kudanya prajurit Majapahit bersorak-sorai gegap gempita mayat-mayat prajurit Kamboja tergeletak dengan luka menganga yang terus mengalirkan darah segar mayat-mayat mereka bercampur dengan mayat kuda-kuda tunggangannya setelah seluruh pasukan pelabuhan Kamboja tewas seluruh prajurit Majapahit segera membentuk barisan kembali dari pihak Majapahit hanya ada 10 orang yang tewas sisanya hanya menderita luka-luka kecil area banyak lempur memerintah seluruh pasukan untuk menguasai pelabuhan prajurit Majapahit mendobrak rumah-rumah nelayan satu per satu para nelayan Kamboja yang bersembunyi ketakutan digiring keluar ternyata di antara mereka banyak terdapat para saudagar yang ikut bersembunyi prajurit Majapahit memerintah agar mereka mengungsi ke ibu kota dan menyampaikan berita bahwa prainokor kini sudah dikuasai orang-orang Jawa segera saja mereka menghambur beserta keluarga mereka masing-masing berlarian menjauhi pelabuhan dan rumah-rumah mereka segera dibakar oleh prajurit Majapahit beberapa saudagar tampak memohon-mohon kepada prajurit Majapahit agar jungjung mereka tidak dibakar area banyak lempur dan area gajah para menitahkan agar mencari petugas pelabuhan sekiranya mereka bersembunyi di antara para nelayan dan saudagar itu ada dua petugas pelabuhan yang dikenali mereka sangat ketakutan saat diseret paksa prajurit Majapahit keduanya dibawa ke hadapan area gajah para dan area banyak lempur keduanya bersila di tanah dan menyembah-nyembah seorang prajurit yang menguasai bahasa kamar segera memberi tahu kepada mereka bahwa mereka disuruh untuk menuju PEN ibu kota kerajaan Kamboja untuk menyerahkan pesan dari pemimpin prajurit Majapahit mereka juga diberi bekal berupa potongan kepala pemimpin prajurit pelabuhan yang tewas dalam pertempuran barusan dua petugas pelabuhan itu bersyukur karena mereka hanya dijadikan kurir penyampai pesan dan tidak dibunuh segera saja mereka berangkat melalui sungai Mekong menuju ibu kota menyampaikan pesan pemimpin prajurit Majapahit berikut potongan kepala segar milik pemimpin pasukan pelabuhan Kamboja sebagai bukti bahwa prajurit Majapahit telah menguasai Prenokor dari kejauhan api terlihat melalap rumah-rumah yang berada di dermaga pelabuhan Prenokor di tengah lautan di atas jung Majapahit teratuan teruang mit wan kembang serta 500 prajurit Majapahit yang belum saatnya naik ke darat menyaksikan itu di sudut jung yang sama raden Aryabungah menyipitkan mata melihat asap tebal membumbung memenuhi pelabuhan jung-jung saudagar yang tidak singgah ke Prenokor sebelum melanjutkan perjalanannya ke Campa atau Cina segera mengurungkan niatan mereka begitu melihat asap tebal yang membumbung dari pelabuhan telah terjadi sesuatu di Prenokor daripada ikut celaka para saudagar itu segera memerintah nahkodanya untuk memutar haluan dan melanjutkan perjalanan mereka ke Campa atau Cina langsung dua gerobak itu berjalan melalui jalanan yang tidak layak untuk dilewati dua puluh prajurit berkuda yang mengapet jalannya gerobak berkali-kali harus sabar melihat gerobak-gerobak itu terseok-seok rombongan itu menerabas hutan di lantara rupanya mereka tengah menempuh jalan memutar menghindari jalan utama diam-diam Syekh Ibrahim Al-Akbar yang berada dalam rombongan melihat kepulan asap membumbung melampaui pepohonan hutan yang tumbuh merimbun di sekitar sungai Mekong kepulan asap itu berasal dari selatan jelas dari arah pelabuhan berkecamuk tanya di benak Syekh Ibrahim setelah sekian lama menebak-nebak dia akhirnya menemukan jawabannya kepulan asap tebal itu menandakan rumah-rumah di sepanjang pelabuhan Preinokor tengah dibakar berarti pasukan Majapahit telah tiba di Kamboja itu juga berarti rombongan santri campah kini berada dalam bahaya bisa jadi mereka akan dihabisi semua untuk menghilangkan jejak rupanya bukan hanya Syekh Ibrahim semata yang mengetahui kepulan asap tebal yang membumbung dari selah-selah pepohonan hutan seluruh rombongan santri campah pun melihatnya mereka semua menebak-nebak apa yang tengah terjadi dan tebakan mereka bermuara pada jawaban yang sama bahwa prajurit Majapahit telah tiba di Preinokor mereka tegang saling berpandangan firasat mereka mengatakan hal yang sama bahwa mereka semua akan dihabisi demi menghilangkan bukti-bukti kesalahan dari pihak Kamboja sorot mata mereka yang terpancar kalau saling menatap sudah cukup memberitahukan bahwa bahaya tengah mengancam nyawa mereka namun benarkah demikian kalau memang mereka sengaja tidak dihabisi bukankah seharusnya sudah bisa dilakukan sedari tadi atau sekarang mengingat tempat yang telah mereka jejaki sudah terlampau tersembunyi dan jauh dari sungai Mekong di gerobak depan Ali Murtazo berbisik kepada ayahnya apa yang harus kita lakukan sekarang ayah Syekh Ibrahim menatap ke depan mungkin kita tengah digiring menjauhi Prenokor dan sungai Mekong ini disengaja agar menyulitkan prajurit Majapahit untuk menemukan jasad kita jika kita nanti dibunuh kata Syekh Ibrahim yakin kah ayah dengan perkiraan itu Syekh Ibrahim menyipitkan mata sejenak tatapannya masih terus mengarah ke depan belum begitu yakin jawabnya keduanya terdiam sesaat kemudian Syekh Ibrahim berkata pelan atau mungkin kita sengaja dibawa ke satu tempat tersembunyi yang jauh dari sungai Mekong sebab selama kita berada di sepanjang aliran sungai Mekong pastinya kita akan mudah ditemukan oleh prajurit Majapahit tujuannya Syekh Ibrahim menoleh kini dia menatap Ali Murtado dengan tatapan yang tajam sebelum pasukan Majapahit menemukan kita lebih dahulu kita akan dibawa ke suatu tempat tersembunyi untuk nantinya akan dipertukarkan dengan keselamatan wilayah Kambuja Raja Kambuja akan menyerahkan kita asal pasukan Majapahit tidak menyerang ibu kota Syekh Ibrahim menghela nafas dan walau menjauh dari wilayah sepanjang sungai Mekong letak tempat itu pastinya tidak akan terlalu jauh dari Prenokor Gumam Ali Murtado kemudian bisa jadi balas Syekh Ibrahim ayah Ali Murtado kembali menghela nafas berat Syekh Ibrahim menoleh jika ternyata kita semua tidak dibunuh apakah ayah akan tetap memerintah kita untuk tetap bersikap dia senyum kecil mengembang di wajah Syekh Ibrahim Ali Murtado menganggu beberapa santri yang berada dalam satu gerobak dengan mereka mendengar percakapan itu dan saat Ali Murtado menatap mereka satu persatu mereka semua menganggu pelan mereka telah siap untuk melawan sampai titik darah penghabisan selamat menikmati 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 selamat menikmati